Guda menekan angka kecelakaan serta meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara. Pemerintah Kota Tangerang, Banten menggelar pelajar pelopor untuk pelajar SMA yang ada di daerah tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dalam memberiakan hari jadi Kota Tangerang yang ke-31. Pemerintah Kota Tangerang, Banten melalui dinas perhubungan menggelar pelajar pelopor untuk seluruh pelajar sekolah menengah atas yang ada di wilayah Kota Tangerang. Kegiatan pertujuan untuk menekan angka kecelakaan di Kota Tangerang yang dinominesi oleh kepala pelajar. Sedikitnya terdapat 200 pelajar yang mendaftar dalam kegiatan tersebut. Kegiatan pelajar pro-pro sendiri merupakan bagian dari kemeriahan hari jadi Kota Tangerang yang ke-31. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran para pelajar dalam mengedepankan keselamatan saat berkendara. Kegiatan bersifat interaktif, sosialisasi berisi penyampaian wawasan, imbauan, sekaligus penyampaian berakam materi penting, terkait teknis dalam menjaga keselamatan berlalu lintas di Kota Tangerang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Ahmad Suhaili, mengatakan kegiatan ini melibatkan satelantas polres metro Tangerang Kota, kejaksaan, serta jasara harja, guna memberikan pemahaman kepada pelajar tentang ketaatan dalam berkendara. Kami menyelenggarakan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tahun 2024. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka menciptakan kesadaran berkeselamatan dalam berkendara, terutama bagi adik-adik belajar yang ada di wilayah Kota Tangerang. Kami dari Dinas Perhubungan tentunya mempunyai kewajiban untuk membangun kesadaran berkeselamatan dalam berkendara di usia dini. Untuk yang terlibat sendiri pesertanya, Pak? Target peserta kegiatan ini merupakan putra-putri pelajar SMA sederajat yang ada di wilayah Kota Tangerang. Untuk dampak yang diharapkan dari adanya kegiatan tersebut apa, Pak? Melalui kegiatan ini diharapkan adik-adik belajar dapat berkendara mengutamakan keselamatan selama di perjalanan karena berdasarkan data yang ada, jumlah kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah Kota Tangerang ini didominasi oleh adik-adik pelajar. Dinas Perhubungan Kota Tangerang berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat menyadarkan para pelajar untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas di Kota Tangerang. Para pelajar dibentuk untuk menjadi pelopor dalam ketertiban, keamanan, dan keselamatan, khususnya untuk mengurangi angka kecelakaan di Kota Tangerang. Hakina Jili, JPMTV, Tangerang, Banten